Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Zatalini Family Hari ini aku mau buat Oreo Cheesecake Ini adalah Oreo Tapi bukan merek yang Oreo Merek lain Terus ada Susu Keju dan tepung jagung Atau Maizena Ini aja Stay tune terus Pertama kita pisahkan Antara yang Oreo Dengan creamer Sampai jumpa di sini ya Sampai jumpa di sini ya selamat menikmati kita buat semuanya aku pakai dua bungkus oreonya nanti kalau misalkan udah semua kita mas kita boleh ditumbuh kalau misalkan kalian enggak ada blender tapi kalau misalkan boleh pakai blender kita pakai blender oreo yang cocok ininya kita tumbuk ya 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 hai 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 kalau aku mungkin akan aku blend aja biar lebih cepet kalau sangat ditumbuk kalian masukkan dalam plastik terus kalian tumbuh pakai ulekan cabai ya tapi tumbuhkan cabai nama ya guys terhilangkan dari krim-krimnya biasanya kalau misalkan pakai produk yang oreo dia enggak kayak gini tapi ini yang pakai krim ngomong-ngomong apalah produk apa aja penting enak itu sedikit lagi jangan lupa pasu tangan ya guys sebelum Hai apa namanya buat lupa sih dininya hai 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 waktu itu aku udah pernah buat yang roti tawar dan anak-anak aku suka banget nah sekarang aku pakai roti yang bukan roti Oke semacam Oreo untuk blend ya kalian boleh boleh halus boleh tak sesuai dengan selera kalian oke dah jadi kita udah apa namanya asingkan antara oreonya dengan isinya ya ini seperti ini Oke stay tune terus ini dia oreo yang udah aku tumbuk aku sengaja enggak tumbuk halus banget soalnya biar ada tetap ada kerasanya ininya oreonya terus ada keju parut ini apa namanya krim yang tadi ada dalam oreo dan tepung maizena yuk kita mulai Oke guys pertama-tama kita tuangkan dulu susunya oke oke lalu kita tuangkan krimnya ya dengan sedikit cheese supaya ada creamy creamy nya kita aduk dulu kita aduk dulu kita aduk terus ya guys biar si creamy creamy nya ini juga tercampur rata menyatu dengan air susunya kalau dirasa udah memang oke tercampur kita masukkan tepung maizena atau tepung jagung satu sudu saja kita aduk rata setelah ini baru kita masuk apa namanya kita masak di atas kompor ini apinya sudah menyala sambil api itu menyala kita harus kacau terus aduk terus karena kalau nggak diaduk takutnya nanti dia melekat sebab ada tepung jagungnya ini ada hitam-hitamnya oreo ya sampai dia mengental ya guys waktu itu saya udah pernah buat juga pakai roti gardenia dalam masa 2 jam langsung habis terus jadi nanti setelah udah di jadi masuk dalam cup nanti kita bekukan sebentar supaya dia punya fela dia punya fela ini dingin jadi makan dalam keadaan sejuk oke kalau udah kayak gini udah meletup-letup ini tandanya memang sudah jadi oke sekarang kita dinginkan dulu sebentar ini kalau udah seperti ini nih tandanya sudah jadi ya oke kita tutup apinya dulu oke guys ini dia udah jadi oreo cupcake inilah caranya tadi flanya terus ditaruh oreonya terus fla lagi oreo lagi baru cheese gitu oke ini ada tujuh berarti untuk satu keluarga satu orang satu aja pas tuh kita masukkan dalam kulkas atau peti ais supaya nanti pas dimakan tuh dalam keadaan sejuk nikmat banget oke jangan lupa like share dan subscribe uuuh baku sedap ya macam coba dah sedap 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 lagi ada apa rasanya hmm ulu terus apa lagi hmm milo milo feliz jis oke oke